Mengaku sebagai dokter, pria ini menikah dengan 18 wanita sekaligus demi mencuri uang mereka. Seorang pria asal India dituduh sudah menipu 18 orang wanita untuk menikah dengannya hanya untuk mencuri uang dari istri-istrinya. Melansir Insider, pria 67 tahun berapa bibu prakas wen itu ditanggap bulan ini, dibubahnya suar hanya berapa minggu sebelum menikah dengan 2 orang wanita lagi. Menurut kepolisian setempat, pria ini berpura-pura sebagai dokter berumur 51 tahun di situs Kencan dan mencari pasangan wanita sukses berumur 40 tahun. Bibu mencari wanita baik yang sudah bercerai maupun janda. Kebanyakan dari para korbannya adalah pengacaran dokter hingga profesor. Dia melakukan ini untuk uang mereka dan kepuasan seksual. Ungkap polis senior Sanjif Sapati, dia selalu sangat persuasif. Karena punya banyak istri, pria ini akan menyimpan nama-nama istrinya sesuai dengan pekerjaan atau asal daerah mereka seperti istri guru, istri dokter, istri bangalor, dan istri delhi. Selain itu, dikatakan pula jika pria ini sengaja mencari wanita yang memang tengah membutuhkan cinta dan perasaan aman. Setelah beberapa hari menikah, pria ini lantas akan menyimpan uang atau perhiasan dari istrinya dengan alasan ada hal yang darurat. Kemudian pria ini akan menghilang begitu saja. Namun tak diketahui apakah yang minta cerai lebih dulu sebelum menghilang. Bibu sendiri pertama menikah pada tahun 1978 tapi pernikahan itu tidak berjalan dengan lancar. Ia pun lantas pindah dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai dokter agar bisa menikah dengan wanita lain. Kebohongan Bibu salah satunya terungkap karena ia menggunakan tata bahasa dan ejaan yang salah di profiling in. Bibu juga menggunakan banyak nama saat memperkenalkan dirinya sebagai dokter atau profesor di media sosial. Kemudian tahun lalu, salah satu dari istri Bibu melapor ke poli setelah tahu jika pria ini punya tujuh istri lain. Diketahui pernikahan terakhir Bibu adalah 2020 silam. Selain mencuri uang dari para istrinya, Bibu juga dituduh sudah melakukan penipuan di 13 bank dengan total 10 juta rupiah atau sekitar 1,9 juta miliar. Sementara itu pada tahun 2010, ia juga pernah ditangkap karena melakukan penipuan dengan menjanjikan pekerjaan palsu kepada pelajar. Terima kasih telah menonton!